Untuk saat ini dari 0852 27089 sekian 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 Beliau menanyakan bagaimana hukum menempelkan stiker berlafadkan Allah, Basmalah dan sejenisnya di kendaraan bermotor atau helm dengan niat untuk selalu mengingat Allah Sekali lagi bagaimana hukum menempelkan stiker berlafadkan Allah, Basmalah dan sejenisnya di kendaraan bermotor ataupun di helm dengan niat untuk selalu mengingat Allah Kau ada sesebudin, kami perserahkan Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama, kita wajib untuk menghormati nama-nama Allah SWT Ihtiram Asma'illahi Ta'ala memulyakan nama Allah Ini adalah perkara yang wajib, yang tidak boleh seseorang untuk menghinakan nama-nama Allah SWT Baik mengucapkannya di tempat-tempat yang tidak layak, tidak diperbolehkan Misalnya orang mengucapkan nama Allah di kamar kecil, ketika sedang buang hajat Maka tidak ada dia mengucapkan dengan lesannya Atau dengan tulisan dia menulis nama Allah yang kemudian setelah itu sampai diinjak nama tersebut Misalnya, karena ditulis di kertas yang kemudian tidak dijaga kertas tadi kemudian diinjak Atau ditulis di tempat-tempat yang dengan sebab dia tidak harus menulis di tempat-tempat yang diinjak-injak oleh orang Disitu ada nama Allah SWT Ini seperti ini perkara yang dilarang dalam agama ini Wajib bagi kita untuk menghormati nama Allah SWT Atau hal-hal yang disitu ada penyebutan nama Allah SWT Seperti kalimat Bismillah Atau ada ayat-ayat Al-Quran Ini kita harus menghormatinya Dan tidak boleh kita menghinakannya Oleh karena itu, hal-hal yang akan menyeret kepada perbuatan tersebut Maka ini pun tidak diperbolehkan Seperti menulis nama Allah pada helem misalnya Yang helem ini nanti tentunya diletakkan di mana-mana Mungkin akan diletakkan di tempat-tempat yang tidak semestinya Ataupun nanti kalau misalnya sudah Dia tidak pakai lagi helemnya Kemudian dia Mungkin dibuang di tempat sampah Karena sudah rusak helemnya Namun nama Allahnya masih ada Nanti dia Ini bisa menyeret Bisa menyeret kepada Merendahkan nama Allah SWT Maka yang demikian ini tidak Tidak diperbolehkan Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan Ada kertas yang bertuliskan nama Allah SWT Dan kita ingin membuangnya di tempat sampah Kita harus buang dulu Nama Allah tadi harus kita musnahkan dulu Kita buang dulu Supaya tidak ada lagi nama Allah di situ Kita hilangkan dulu Ayat-ayatnya Kita potong Misalnya sampai tidak lagi bertutup Tidak lagi bisa dibaca sebagai ayat-ayat Allah Baru kemudian kita Membuangnya Atau kalau tidak Kita bakar saja Sehingga tidak mungkin akan Terinjak-injak Atau bersampur dengan kotoran-kotoran Sisa-sisa makanan dan yang lainnya Nah Maka yang demikian tidak diperbolehkan untuk Kita Merendahkan Maka menghinakan Nama Allah SWT Atau ayat-ayat Al-Quran Ini tidak diperbolehkan Maka Harus di Dihindari Maka juga Perkara yang menyeret warna itu Penulisan Nama Allah Mungkin Gantungan kunci Atau yang lainnya Yang kemudian akan Atau yang lainnya Atau yang lainnya Menyebabkan Akan menyebabkan Dihinakannya Dihinakannya Ayat-ayat tersebut Maka ini semuanya dihindari Karena yang akan menyeret Juga dosa Yang akan menyeret warna-warna itu Dilarang Karena ini akan menyebabkan Terjatuhnya kita kepada Perkuatan Perkuatan dosa Nah Ma'asyur al-muslimin Rahimani wa rahimakumullah Untuk mengingat Allah Itu bukan dengan cara Menempelkan Nama Allah SWT Tetapi dengan Kita Kita melihat Ciptaan Allah SWT Merenungkan Mentadaburi Ayat-ayat Allah Kita membaca Al-Quran Begitu cara mengingat Allah SWT Bukan dengan Membuat tulisan-tulisan Di tembok Menempelkan tulisan Allah Di tembok Bukan Bukan dengan itu Cara mengingat Allah SWT Al-Quran itu Untuk dibaca Al-Quran untuk dibaca Bukan untuk ditempel-tempelkan Bukan untuk hiasan-hiasan Atau meskipun Dalam rangka untuk mengingat Allah SWT Tapi Ini Kalau sudah ditempelkan Nanti bisa Kemudian akan Ketika sudah jatuh Misalnya Stiker itu jatuh Kemudian Dibuang Di tempat sampah Maka disitu ada Menghinaan Nama Allah SWT Tapi kalau untuk mengingatkan ya Tidak dengan cara seperti itu Mengingatkannya tidak dengan cara Seperti itu Tetapi dengan Cara-cara yang disyariatkan Dengan cara-cara yang disyariatkan Al-Quran Dihindari Hal-hal yang akan Menyeret kepada penghinaan Terhadap nama Allah Membuat Nama Allah kemudian diinjak Dicampur di tempat sampah Dan yang lainnya Ini adalah perkara yang dilarang Yang tidak boleh Seseorang itu Bermudah-mudahan Dalam Dalam masalah ini Bahkan Disebutkan di zaman dahulu Nabi SAW Merubah orang yang Yang Apa namanya Yang namanya Itu adalah Nama yang Disitu ada Kekhususan bagi Allah SWT Dirubah namanya Biar tidak Sama Dengan nama Allah SWT Yang itu khusus bagi Allah SWT Pernah ada orang Yang namanya Abul Hakam Bapaknya Hakam Sedangkan Hakam itu Sifat Allah Nama Allah SWT Atau sifat Allah SWT Hakam Yang memberikan hukum Yang menetapkan hukum Kalau dia namanya Abul Hakam Ya bapaknya yang menciptakan hukum Yang menegakkan hukum Atau nama-nama yang disana ada pengagungan berlebihan Seperti Qadi Al-Qudah Misalnya Hakimnya para hakim Hakimnya para hakim Kalimatnya seperti itu adalah Kalimat yang Tidak mengagungkan Allah SWT Maka Dilarang dalam agama ini Walaupun itu Abul Hakam Diganti oleh Nabi SAW Dengan menanyakan Siapa anak kamu Yang paling besar Yang paling besar adalah Surih Kemudian diberi nama Sahabat tadi dengan Abul Surih Dan tidak boleh menggunakan Nama Abul Hakam Karena disitu ada Tidak ihtiram Kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala A'lam suhab